Imam Besar from Pembeli Islam Habib Rizik Syihab didenda Satpol PPDKI Jakarta sebesar 50 juta rupiah karena melanggar protokol kesehatan COVID-19. Pasalnya, Habib Rizik Syihab melanggar protokol kesehatan karena menikahkan anaknya dan mengundang mencapai 10.000 orang pada Sabtu 14 November malam. Satpol PPDKI Jakarta membuktikan tak tebang pilih dalam memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Dikutip dari Kompas Kasatpol PPDKI Jakarta, Arifin mengatakan, Habib Rizik menerima dengan baik sanksi yang dijatuhkan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Arifin menjelaskan pihaknya sudah melayangkan surat pemberian sanksi kepada Rizik Syihab pada hari ini, Minggu 15 November. Denda tersebut dibayarkan FPI selaku penanggung jawab acara di Sekretariat Laskar Pembela Islam di Jalan Petaburan 3 pada hari Minggu ini. Dalam suratnya itu, pelanggaran yang dimaksud yakni tidak adanya pembatasan jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan. Seperti diketahui, pada Sabtu 14 November malam, Habib Rizik Syihab membuat acara pernikahan putrinya yang mengundang kerumunan di petaburan. Ia menikahkan putrinya Syarifah Najwa Syihab sekaligus mengelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Ibas dari acara ini, jalan KS Tubus kembali ditutup. Para peserta acara juga memadati lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!